Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sekte Pemujasetan Dikisahkan Mas Dev Ad Devri SRC Sebelum kita masuk ke selengkapnya Mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sani anasaydi naa muhammad Ini dia selengkapnya Tadi FS membacakan untuk teman-teman disini Pada kesempatan kali ini Penulis akan bercerita tentang Sekte Pemuja Setan Kisah ini Penulis angkat dari cerita Dari nenek penulis Penulis akan bercerita melalui sudut pandang orang pertama Ingat Ini sebagai sebuah pelajaran Menjauhkan kita dari hal haram ini Bukan untuk didalami dan dipelajari Hati-hati dalam menyimak Mereka tidak hanya ada di dalam cerita Tapi berdampingan dengan kita Bismillahirrahmanirrahim Sebagai lulusan SD Sangat sulit untuk mencari pekerjaan di kampung halaman Sebelum untuk memutuskan pergi ke kota Aku hanya bisa membantu orang tua Berkebun Penghasilan yang dihasilkan di kebun juga tidak seberapa Menutupi kebutuhan sehari-hari saja sudah syukur Dulu Untuk melanjutkan pendidikan ke SMP Orang tuaku tidak menyangkupinya Dengan alasan pengeluaran keluarga sangat besar Aku pun memutuskan untuk berhenti sekolah Membantu orang tua berkebun setiap hari Kadang bekerja di kebun orang Dengan upah kerja Rp3.000 per hari Pada tahun itu Harga bahan-bahan sembako Sangat mahal Hasil bekerja seharian di kebun orang Hanya bisa membeli beras 1 kg Belum lagi lauk pauk dan kebutuhan lainnya Yang harus difikirkan Sampingan yang aku kerjakan Membelah cangkang buah kemiri setiap malam Satu karung besar bisa saya selesaikan 2-3 malam Dengan upah Rp2.000 Aku anak kedua dari lima bersaudara Kakakku anak pertama tidak bisa bekerja Karena berat Karena memiliki kekurangan Setiap hari dia hanya bisa membantu Membelah cangkang buah kemiri Anak ketiga Juga tidak dapat berbuat banyak Bahkan karena sering menunggak uang sekolah Akhirnya Dia dikeluarkan dari sekolah Dan sekarang sudah bekerja Di salah satu warung nasi kecil Sebagai pencuci piring Anak keempat dan kelima kembar Dan masih sangat kecil Masih harus dipenuhi kebutuhan gizi mereka Agar bisa tumbuh normal Seperti orang biasanya Karena ketika lahir Adikku yang kembar ini Seperti busung lapar Dari anak pertama dan ketiga Tidak ada yang berhasil di dunia pendidikan Karena terbatas biaya Begitu juga denganku Dengan keadaan ini Membuat aku kepikiran untuk merantau Mengadu nasib di kota Dengan harapan bisa Menyekolahkan adikku nantinya Pada malam satu Bu Pak Aku mau ngomong Kataku dengan suara pelan Mau ngomong apa Sahut bapakku yang berada di belakang ibuku Yang sedang memarut kelapa Aku mau ngerantau ke kota Ucapku pelan Apa yang kamu omongin kak Kamu itu anak perempuan Di kota sana berbahaya Kata ibuku seperti tidak setuju Kalau mau merantau mau kemana Kamu mau tinggal dimana kak Tinggal sama siapa Tambah bapakku Aku pun terdiam dengan perkataan mereka Ada benarnya juga Tapi aku harus hidup begini terus Kapan aku bisa hidup lebih baik Kalau di kampung ini terus Gimana kehidupan kedepan nantinya Kesokan harinya seperti biasa Aku dan ibuku bekerja di kebun orang Sedangkan bapakku bekerja di kebun kami Membersihkan rumput pada sayuran Yang sudah berumur seminggu Di kebun aku bertemu dengan Lina Sahabatku mulai kecil Kami seumuran dan senasib Di dunia pendidikan Karena ekonomi yang tidak memadai Lina datang dengan ibunya Bekerja juga sama seperti aku dan ibuku Membersihkan kebun ini Hari sudah mulai siang Badan yang sudah letih Keringat yang sudah bercucuran Begitu juga dengan perut yang sudah keroncongan Mak Lina Makan dulu ke pondok Teriak ibuku Sekitar 10 meter dari ibunya Lina Kalau sudah ada teriakan seperti ini Biasanya aku dan Lina langsung mengikut ke pondok Makan siang Makan siang seadanya dengan lauk tahu tempe goreng Sangat enak ketika sudah lelah Menambah nasiku dan sambal Buatan ibunya Lina Keluarga kita sudah dekat Hampir setiap hari bekerja bersama di kebun orang Jadi tidak malu-malu lagi Ketika saling berbagi makanan Sudah tahu sama tahu Setelah makan siang Terlintas di fikiranku tentang merantau ke kota Coba aku ajak Lina saja Siapa tahu dia mau Gumamku dalam hati sambil memikirkan Bagaimana cara mengajak Lina Setelah itu Ibuku dan ibu Lina melanjutkan pekerjaan Aku dengan alasan masih kekenyangan Mengajak Lina untuk tetap di pondok dulu Lin Kamu capek gak kerja begini terus? Kataku sambil menatap jauh sekitarku Lin, kamu mau gak nyari kerja ke kota? Tanya aku langsung pada intinya ke Lina Aku mau sih Tapi di kota kerja apa, ti? Kelihatan seperti tertarik Aku mengajak Lina nanti malam untuk bertemu Sekarang kita melanjutkan kerjaan kita dulu, yuk Singkat cerita, sepulang dari kebun Aku langsung bergegas mandi Aku izin ke ibuku terlebih dahulu Kalau hari ini tidak bisa membantunya masak Karena ada yang mau diomongin dengan Lina tentang pekerjaan Ibuku pun membersilahkanku pergi Tapi mengingatkanku untuk tidak terlalu lama pulang Karena sebentar lagi makan malam Lina Lina Panggilku sesampai di depan rumah Lina Eh, dek tiyora Masuk dek Kata ibu Lina Membersilahkanku Iya tan, Linanya ada Tanyaku sebelum masuk Ada itu di dapur lagi masak Mari-mari Kata ibu Lina kepadaku Sembari membawaku ke dapur Ibu Lina membuatkan teh hangat untukku Diminum dek Kata ibu Lina sambil menyodorkan minuman kepadaku Sembari memasak Aku berbincang dengan Lina Keluh kesah kita berdua keluar pada malam itu Dari masalah pendidikan yang minim Hingga masalah ekonomi kita bahas Lin jadi gimana Kamu mau ikut ke kota Tanyaku pada Lina penuh harapan Aku tuh mau banget ti Tapi bagaimana ngomong ke ibuku Ayahku juga pasti tidak setuju Apalagi kita ini perempuan Susah jauh dari keluarga ti Kata Lina yang berharap Tapi belum menemukan alasan yang tepat Untuk diberikan kepada orang tuanya Malam ini aku pikirin dulu Alasan dan caranya gimana Lin Besok Kamu aku kabarin lagi ya Udah malam juga aku mau pulang dulu Sembari pamit dengan Lina Lina mengantarkanku ke depan Bagaimanapun caranya Aku harus bisa pergi ke kota Hidup aku gak bisa begini terus Aku mau bangkit dari semua masalah ini Teka dan niatku sudah bulat Bagaimanapun caranya Aku harus ke kota Sampai di teras depan rumah Sudah ada bapakku yang menunggu aku Dengan segelas kopi dan sebatang rokoknya Pak Siapaku Kamu dari mana kak Sudah makan belum Makan dulu sana Sambut bapakku dengan pertanyaan beruntun Dari rumah Lina pak Iya pak ini mau makan dulu Kataku sambil masuk rumah Dan meninggalkan bapakku di teras depan Setelah aku pikirkan caranya bagaimana Keesokan harinya setelah pulang dari kebun Langsung kutemui Lina di rumahnya Lin Aku udah tau gimana caranya Kataku pada Lina Bagaimana ti? Tanya Lina Jadi begini Pisiku pada Lina pelan Setelah berbicara panjang Akhirnya Lina pun setuju Dengan caraku Karena memang tidak ada cara lain Selain begitu Malam ini juga aku mengajak Lina ke rumahku Untuk membicarakannya kepada orangtuaku terlebih dahulu Aku juga berpikir Aku coba dulu pada keluarga ku cara ini Kalau berhasil Baru lanjut ke keluarga Lina Singkat cerita Setelah sampai di rumahku Aku dan Lina mengajak ibu dan bapakku Untuk berdiskusi di teras depan Jadi begini bu Pak Lina ini punya saudara di kota Kalau pergi ke kota Kita udah diizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumah saudara Lina Kataku menjelaskan kepada ibu dan bapakku Iya bu Pak Sebelumnya juga saudara saya sudah mengajak untuk tinggal di kota Mencari pekerjaan yang lebih layak Saudaraku ini kebetulan Saudara dekat dari keluarga ibu Orangnya baik dan suka membantu keluarga ku Sambung Lina meyakinkan ibu dan bapakku Tak bisa mengelakkan Ibu dan bapakku melihat kami seperti sudah mengumpulkan informasi yang banyak Dan dengan tekad dan niat yang bulat Sudah siap untuk berangkat Kakak Kalau sudah ada tawaran begitu Ibu tak apa-apa Kalau kamu mau pergi ke kota Syukur kalau kamu mau membantu keluarga kita Tapi ingat Kamu juga harus jaga diri di kota ya Kata ibuku berpengharapan kepada anak perempuannya ini Iya kalau ibu sudah mengizinkan dan ada yang mau menolong kalian berdua di kota Ya syukur kalau begitu Tapi bapak ada syarat Kata bapakku memberikan tanggapannya Apa itu pak? Kataku penasaran dengan syaratnya Ingat keluarga di kampung Kalau kamu ada masalah di kota cepat pulang Biar bapak membantu kamu nyelesain masalahnya Jangan dipendam sendiri ya kak Kata bapakku Iya pak Jawabku lega Kapan tau kalian berangkat kak? Tanya ibuku Besok pagi bu Jawabku Mau meneteskan air mata Yowes kalau gitu Lina sudah isi nak dengan orang tua kamu Tanya bapakku Kepada sahabat kecilku itu Sudah pak Sudah diizinkan Kata Lina terputus seperti gugup Benar Tanya bapakku yang ingin mendapatkan jawaban yakin dari Lina Iya pak Jawab Lina Untungnya saja bapakku tidak bertanya terlalu mendalam Bisa-bisa Lina salah bicara membuat kami ketahuan dengan kebohongan ini Akhirnya Diskusi dengan orangtuaku selesai Aku dan Lina langsung bergegas ke rumah Lina Untuk meminta izin kepada orangtuanya Mengingat juga hari sudah semakin malam Tri kami masih sama Sekarang aku yang mempunyai saudara Dan saudaraku itu yang punya rumah di kota Dan menawarkan kami untuk tinggal di rumahnya sebelum mendapatkan pekerjaan Jawaban orangtuaku dan orangtua Lina hampir sama Kita berdua diizinkan dengan syarat harus berhati-hati di kota Dan ingat masih ada keluarga di kampung Singkat cerita Aku dan Lina diantar oleh bapakku ke terminal Kami dibekali sedikit uang dan cemilan Yang dibungkus daun pisang untuk menghemat uang di perjalanan Perjalanan ke kota sekitar 10 jam Dengan ongkos 2.500 rupiah Setelah sampai di persinggahan Aku sudah mulai lapar Membangunkan Lina yang sudah tertidur lama untuk makan cemilan dulu Ti, nanti kita tidur di mana? Tanya Lina tiba-tiba ketika makan Sudah-sudah, tak usah dibikirkan Makan dulu Habis ini aku mau beli minum ke warung depan Minuman kita sudah habis Jawabku sambil mengalihkan Penumpang yang lain sudah selesai dari toilet Makan, minum, dan istirahat Pak Sopir pun membunyikan klaksonnya Bertanda akan berangkat melanjutkan perjalanan Sekitar 3-4 jam setelah melanjutkan perjalanan Kita sampai di terminal kota Aku dibangunkan oleh Lina yang sudah terbangun duluan Tiora, kita sudah sampai Hmm, nyenyaknya Aku terbangun dan segera berjalan menuju pintu keluar Membayar ongkos kami dan berterima kasih kepada Pak Sopir Lalu pergi ke pinggiran terminal Dengan kebingungan aku dan Lina tidak tahu pergi kemana Kita berjalan keluar dari terminal Dengan pikiran kosong dan melonglong Ayo deh, pasar satu, pasar satu Kata Sopir Angkot meneriaki kami Tegal jeruk, tegal jeruk Teriak Sopir Angkot lainnya Kita tak tahu arah tujuan mau kemana Hanya bisa berjalan kaki sampai letih Penut sudah lapar Akhirnya aku dan Lina memutuskan untuk mencari tempat makan dulu Ketemulah warteg di pinggir jalan yang sudah jauh dari terminal Memesan makan Nasi telur dan tempe orek Dan es teh manis Melihatnya saja kita hampir meneteskan air liur Apalagi kalau langsung menyantapnya Ini dek makanannya Ibu warteg datang sambil membawakan dua piring dan dua gelas es teh manis Begitulah kita makan Sepertinya dari tingkah makan kami terlihat kalau kami sudah sangat kelaparan Ya begitulah Karena siang tadi kami hanya makan sembilan bekal dari bapakku Kalian bukan orang sini ya dik Tanya ibu warteg Bukan bu, kami dari desa A Jawab Lina Wah kebetulan itu kampung suami saya Kalian mau kemana Tanya ibu warteg lagi penasaran Tidak tahu mau kemana bu Kita ke kota mau mengadu nasib Mau cari pekerjaan di kota Jawabku dengan muka memelas Kalian sudah tahu mau tinggal di mana Atau bakal dijemput keluarga yang disini Tanya ibu warteg Sepertinya kasihan Belum bu Saatku pelan Kita juga gak punya keluarga disini Tambah Lina Kalau begitu Kalian tinggal dikontrakan ibu dulu ya Nanti ibu kenalkan sama suami ibu Kata ibu warteg merasa ibu Terima kasih ibu Kataku dan Lina merasa lega Tidak tahu mereka seberuntung apa Mereka bisa bertemu satu kampung di kota ini Hingga akhirnya ibu warteg menutup wartegnya Dibantu Lina dan aku untuk mencuci piring Dan membersihkan kolong meja Dan kursi agar mempercepat pekerjaan ibu warteg Aku, Lina Dan ibu warteg menuju rumahnya Kami lupa belum berkenalan dengan ibu warteg itu Sembali berjalan kami pun berkenalan Nama ibu warteg itu Bu Marni Begitu juga ibu Marni mengenalkan suaminya pak Supratno Tak terasa sudah sampai di depan rumah ibu Marni Kami malu-malu untuk masuk ke dalam rumah Menunggu di depan teras cukup lama Sampai ibu Marni menegur kami Sudah sini masuk Ajak ibu Marni Kepada kami berdua Pak, pak, pak Panggil ibu Marni memanggil suaminya Wah, ada tamu tok Sambut pak Supratno Sembali kami berkenalan dan menceritakan tujuan kami ke kota Pak Supratno pun merasa iba melihat kami Mengingat pengalamannya yang sama seperti kami Merantau ke kota untuk mengadu nasib Hampir tengah malam Pak Supratno mengambilkan dua buah sarung dan kunci Begitu juga dengan ibu Marni membawakan seteko air dan dua buah gelas Ini kunci rumah sebelah kalian bisa tinggal dulu disitu untuk sementara ya Kata pak Supratno Dek, ini air putih buat kalian Siapa tahu haus setengah malam Kata ibu Marni sambil menyodorkan teko dan gelas kepada Lina Terima kasih banyak pak, bu Kita jadi merepotkan Kata kupelan yang sudah kelelahan Kami diantarkan pak Supratno ke rumah sebelah Beliau menghidupkan lampu tengah dan teras depan Kebetulan kontrakan ini kosong Belum ada yang mengisi Maaf ya dek, cuma ada kasur saja Kata pak Supratno Tidak apa-apa pak, ini sudah cukup kok Jawabku penuh, terima kasih Singkat cerita setelah hampir seminggu tinggal di kontrakan pak Supratno dan bu Marni Kami sudah mendapat pekerjaan Lina yang bekerja sebagai cleaning service di kantor Berkat tawaran dari orang-orang yang makan di warteg bu Marni Begitu juga dengan aku Sudah mendapat kerjaan sebagai pembantu rumah tangga Yang lumayan jauh dari rumah bu Marni Lina dengan kesibukannya masih tetap tinggal Dan sudah mampu membayar kontrakan bu Marni Beda dengan aku yang harus tinggal di rumah majikanku Karena harus mengurus anaknya juga Anak majikanku bernama Seno Berusia 3 tahun Dan Reno Masih berusia 3 bulan Dan harus kurus 24 jam Karena majikanku sangat sibuk Kerja kantoran yang pergi pagi dan pulang hampir tengah malam Seperti itu setiap hari Karena bakatku dulunya mengurus adik-adikku Dan sudah belajar memasak sejak dulu dari ibuku Sehingga membuat majikanku percaya penuh kepada aku Sebagai pembantu rumah tangga dan sekaligus babysitter Aku mempunyai banyak teman Teman-teman PRT dan ibu-ibu lainnya yang sering bergosip denganku ketika belanja sayur mayur di tempat Pak Ujang Hampir satu bulan aku bekerja Aku sering banget bergosip dengan ibu Ana yang rumahnya di dekat majikanku Sering sekali ibu Ana menawarkan makanan dan dikala waktu luang membawakan cembilan ke rumah ketika aku menjaga Seno dan Reno Sampai suatu ketika ibu Ana menanyakan Berapa sih gajiku yang diberikan oleh majikan Dek, gajimu berapa sih? Tanya ibu Ana Aku tak menjawabnya Hanya memberikan senyuman kecil Tiba-tiba Ibu Ana menawarkanku tiga kali lebih besar dari gaji yang diberikan majikanku Siapa coba yang tidak tergoda? Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja dengan ibu Ana Pekerjaanku Kusuruh digantikan oleh Lina yang kebetulan gajinya lebih besar dibanding sebagai cleaning service Dan Lina pun menyetujuinya Hampir seminggu aku hanya tidak tahu apa pekerjaanku Semua pekerjaan PRT dikerjakan oleh ibu Ana Bahkan mencuci pakaianku pun bukan aku Tetapi ibu Ana Membersihkan rumah juga sama Aku hanya tinggal seperti pemilik rumah layaknya seorang ratu Aku dimanjakan ibu Ana Dibelikan baju bagus Alat kecantikan Dan sepatu-sepatu model terbaru Aku ditata secantik mungkin Aku dirawat seperti seorang gadisnya Anak ibu Ana sudah lama meninggal Dan suaminya sudah lama meninggalkannya Ibu Ana sudah lama menjenda dan hidup sendiri Begitulah gosip yang ku dengar dari ibu-ibu ketika berbelanja sayur di tempat Pak Ujang Mungkin karena ibu Ana merindukan anaknya Maka aku diperlakukan baik Seperti ini Pikirku positif tingging aja Dan karena sudah lama sendirian Mungkin dia butuh teman Teman buat curhat Atau melakukan pekerjaan di rumah Pada hari ke-13 Aku disuruh berdandan cantik oleh ibu Ana Sepertinya ada acara nikahan Atau ada acara penting pikirku yang masih positif tinggi Setelah berdandan Ibu Ana memberikanku gaun putih Gaun itu sangat minim Ketika aku menggunakannya Begitu terlihat sangat seksi Bokongku menjiplak Begitu juga buah dadaku menonjol keluar Kemudian aku dibawa ke suatu tempat Yang lumayan jauh dari perkotaan Kami berhenti tepat di depan sebuah rumah Rumah itu sendiri Tidak ada tetangga di sekitarnya Keadaan rumah itu juga seperti bangunan tua Catnya gelap Dan di luarnya banyak burung gagak Sebelum sampai rumah itu Aku melihat banyak bangkai anjing di pinggir jalan Sampai di rumah itu Kami disambut laki-laki yang menggunakan jubah Seperti seorang pastur Tapi jubah yang digunakan berlambang salib Terbalik di dadanya Menggunakan anjing merah Dan banyak sekali gelang yang terbuat dari akar pohon Menghiasi kedua tangannya Bu, kita ada dimana? Bisiku pada Ibu Ana Ini rumah ibadah nak Kata Ibu Ana meyakinkanku Aku masih di dalam kebingungan Kenapa bisa ada di rumah ibadah sini? Bentuknya juga aneh Tidak seperti kuil Tidak seperti gereja Atau seperti masjid Di depan terdapat gapura bertuliskan Satanis Setiap sudut luar rumah ini terdapat salib yang terbalik Begitu juga ukiran rumah itu Seperti terukir wajah malaikat Tapi bertanduk dan berekor Halo Ibu Ana Siapa laki-laki menggunakan jubah itu? Halo Tuhan muda? Jawab Ibu Ana Kelihatan seperti orang baik Laki-laki itu ramah Dan menyambutnya pun sopan Halo Siapa laki-laki itu padaku? Halo Tiora Siapa ku balik Sambil memperkenalkan diri? Ini memang orang baik Mungkin ini agama baru Atau agama adat Pikirku Karena dari pedesaan hanya tamatan SD Begitu juga Aku yang kurang agamis Kurang paham dengan hal seperti ini Sampai di dalam Ternyata banyak orang Bangunan ini seperti hotel Banyak kamar-kamarnya Penambakan dari luar sama Sama semua Cat rumah ini gelap Dan lambunya kuning redup Ukiran rumahnya dari depan ke belakang pun sama Banyak ukiran malaikat yang bertanduk Aku dan Ibu Ana Dibawa oleh laki-laki Berjubah ini naik ke lantai dua Seluruh ruangan Ada simbol salib terbalik Dan di depan kamar Ada lilin yang menyala Ada juga beberapa kamar Yang lilinnya tidak menyala Kami masuk ke kamar Yang lilinnya belum menyala Sampai di dalam kamar Ada tiga orang laki-laki Yang menggunakan jubah Jubah ini hitam Gelap Dan di dadanya terdapat Lambang salib terbalik Yang menyala Seperti glow in the dark Tapi warnanya merah menyala Aku dikenalkan Ibu Ana Kepada para lelaki berjubah itu Tuan Ini anak saya namanya Tiora Kata Ibu Ana Memperkenalkanku Sembari menundukan kepalanya Aku hanya bisa terdiam Tidak tahu Apa yang mau aku perbuat Melihat penampilan mereka saja Sudah membuatku ketakutan Apalagi mau berkenalan Atau menyapa Hampir semua syarat Sudah kamu penuhi Tinggal syarat terakhir Kata laki-laki yang bertubuh besar Dan berdiri paling tengah Di antara mereka Jikalau menurut pandanganku Mungkin dia adalah pemimpin mereka Karena salib terbalik Yang ada di dadanya lah Yang paling menyala Setelah itu aku disuruh Mengikuti pemimpin laki-laki Berjubah itu Kedalam sebuah kamar Yang lebih dalam Jadi terdapat kamar Di dalam kamar Di dalam kamar itu Terdapat lilin yang menyala Membentuk lambang salib terbalik Hanya aku dan pemimpinnya Tadi yang masuk Ibu anak menunggu di luar Bersama laki-laki berjubah Yang menyambut kami Sejak pertama sampai Sedangkan dua lagi Menjaga pintu kamar itu Kamu sudah siap? Kata lelaki berjubah itu padaku A-a-a Siap? Jawabku yang tidak tahu apa-apa Lelaki berjubah itu Menggenggam tanganku Berjalan Mengelilingi lilin Sebanyak enam kali Berputar berlawanan Dengan arah Jarum jam Setiap di angka Enam Sembilan Dua belas Kemudian tiga Seperti yang ada pada jam Lelaki itu memanggil seseorang Setelah enam kali Mengelilingi lilin itu Muncullah sosok makhluk Bertubuh besar Matanya merah Bertanduk Dan berekor panjang Seluruh tubuhnya Berbulu basah Dan bau bangkai Dan pada ujung ekornya Sangat runcing Dan terbakar Hahaha Makhluk besar itu Tertawa besar Kemudian Aku diserahkan Kepada makhluk besar itu Paduka raja Ini yang kau inginkan Kata lelaki berjubah itu Sambil menyerahkanku Tak tahu kenapa Sepertinya Aku sudah dalam kendali Kekuatan gelap mereka Aku mengikuti Tanpa ada perlawanan Sama sekali Aku sadar Tapi aku tidak bisa Berontak Seakan jiwaku tertahan Tidak bisa Menggerakkan ragaku Bibir Makhluk itu berjalan Mencium tubuhku Dari ujung rambut Sampai ujung kakiku Muah Muah Ciumannya penuh Napsu Hatiku menangis Ternyata Ibu Ana sudah Mempersembahkanku Kepada iblis Mulai dari gaun yang aku pakai Ditanggalkan semuanya Sampai pakaian dalamku Dari bibir Sampai Kemaluanku Dicumbunya terus menerus Sampai seluruh tubuhku Basah dan bau air liurnya Hahaha Ini benar-benar Kesenanganku Darah Kekasihku Darah segar Kata Makhluk besar itu Teriak dan tertawa besar Setelah mencium Seluruh tubuhku Aksinya tak berhenti Sampai disitu Aku dijatuhkan Ke lantai Dengan posisi terlentang Dan kaki terbuka Rasakan Nikmatnya ini Hahaha Tawa Makhluk itu senang Sekarang sudah Saatnya Mahkotaku harus hilang Oleh bukan suamiku Bukan pacar Bukan temanku Melainkan Iblis Dan Perbuatan itu Dilakukan Setelah itu Keluarlah Darah Darah perawan Laki-laki yang berjubah Mengambilkan sebuah talam besar Mengangkat bokongku Kemudian meletakkan persis Di bawah kemaluanku Hingga Darahnya menetes Ke talam itu Sudah begitu lama Aku disetubui oleh Makhluk ini Banyak darah yang tertampung Dan dipindahkan Kedalam gelas Untuk ritual apakah Darah itu ditampung Bersambung Nantikan Kelanjutannya Hanya di TonyFS Semoga kita dijauhkan Dari Sekte-sekte Seperti ini ya teman-teman Terima kasih untuk Kak Def Sudah membagikan Kisahnya luar biasa Dan Tentunya Makasih teman-teman Yang sudah menyimak Kisah ini disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pamit Sampai jumpa di bagian berikutnya Hanya di TonyFS Alhamdulillah Sampai jumpa di bagian berikutnya Sampai jumpa di bagian berikutnya